Partai Persatuan Pembangunan menggelar rapat pembinaan nasional atau rapim mas di hari ini guna menentukan arah P3 Jelang Pilpres 2024 mendatang. Nama Ganjar Pernanus sebagai baca pres PDP disebut menjadi nama tujuan yang juga akan diusung oleh P3 bersama dengan calon potensial dari internal partai kabah ini. Benarkah demikian siapa nama cowok pres potensial yang kemudian akan diusung P3. Dan untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami melalui sambungan online Ketua Majelis Pertimbangan P3 Romahur Mursi, Mas Romi. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Bram dan juga pemirsa CNN. Baik, terima kasih sudah bergabung Mas dalam suasana masih lebaran, libur lebaran tapi sudah rapim nas begitu ya P3 di Jogja. Ya, karena sekalian halal bihalal. Baik, baik. Jadi karena ketua umum dan ketua Majelis Pertimbangan juga sedang berada di Jogja ya kita semua boyonglah ke Jogja sekaligus wisata. Oke, sekaligus wisata berkumpul dengan para pimpinan wilayah begitu. Berarti saya langsung saja, sudah berapa keputusan bulat begitu dari wilayah untuk pada satu suara dukungan P3 di 2024 ini Mas? Ya, sepanjang hari ini tadi memang seluruh 38 dewan pimpinan wilayah hadir di Jogja. Dan mereka semua menyusuli hasil rapat yang semalam diadakan sebagai rapat gabungan antara pimpinan majelis-majelis partai dengan pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat Partai. Pada prinsipnya kita melakukan evaluasi terhadap seluruh bakal calon presiden yang muncul maupun yang kemungkinan akan muncul. Ini penting karena sebagai sebuah partai politik kami harus mengambil sikap. Dan dalam politik pengambilan sikap itu soal momentum. Kita tidak ingin kehilangan momentum karena berkali saya sampaikan di banyak kesempatan bahwa P3 ingin memegang saham seri A dari pencalonan bakal calon presiden kita besok. Artinya kita memang ingin mengusung bakal calon presiden yang sejalan dengan partai persatuan pembangunan di satu sisi. Bisa kita titipi politik Amar Ma'ruf Nahimungkar pada sisi yang lain. Dan yang tentu kemungkinan besar berdasarkan survei-survei yang memang hari ini merupakan pendekatan ilmiah untuk membaca opini publik, kemungkinan besar menang. Baik, berarti artinya ketika Pak Mardiono sudah mulai bernostalgia begitu bagaimana mengingat Megawati dan juga Hamzahas ini artinya arahnya jelas begitu ya, keganjar begitu ya Mas? Jelasnya tentu besok disampaikan oleh Pak Ketua Umum karena memang Raffin Nas baru saja selesai dan ada hal-hal di luar urusan pencah persen sendiri yang juga perlu disampaikan langsung oleh Pak Ketua Umum. Namun bahwa memang di antara bahan evaluasi yang disampaikan oleh majelis-majelis tadi malam kita perlu memiliki bakal calon presiden yang memiliki kedekatan secara historis, emosional maupun rekam jejak yang memang sesuai dengan karakter Partai Persatuan Pembangunan. Memang dalam sebuah pengambilan keputusan pasti tidak bisa memaksakan semua keputusan itu bulat tetapi sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran kalau kita sudah mengambil keputusan ya semua sam'an wa ta'atan. Kita semua mulai dari Dewan Pimpinan Pusat sampai dengan tingkat ranting semuanya diinstruksikan untuk menyukseskan keputusan ini. Baik Mas Romy, saya mengutip apa yang Anda sampaikan beberapa hari yang lalu di salah satu media mengatakan bahwa hingga saat ini musyawara kerja wilayah itu sudah 16 provinsi loh yang kemudian mengusung nama Ganjar. Kalau boleh saya tahu sekarang sudah berapa provinsi kemudian yang membulatkan akhirnya arahnya ke sana? Iya, memang sampai dengan sebelum puasa kita gelar 16, maaf 19 musyawara kerja wilayah ya. Sekarang 19 ya? 16 itu mengusulkan nama Mas Ganjar ada 16, kemudian ada 2 mengusulkan nama Mas Anies dan kemudian 1 mengusulkan nama Pak Sandi. Tetapi memang perkembangan dari pandangan umum yang disampaikan oleh wilayah-wilayah di Rapimnas menunjukkan memang nama Mas Ganjar semakin banyak disebut oleh wilayah-wilayah terutama dari Indonesia Timur ya. Dan ini merupakan bahagian dari pandangan mereka yang tentu kita tangkap secara seksama. Oke, kalau begitu saya ingin kembali pada soal sejarah tadi yang kemudian rasanya cukup panjang begitu ini diulang berkali-kali apalagi kemudian Ketum Anda juga mengatakan mencontohkan mengusung Ganjar di Jawa Tengah dengan wakilnya juga dari P3 begitu. Apakah ini kemudian semakin jelas begitu akan ke Ganjar dan bersama dengan Ganjar nantinya? Ya, pastinya sekali lagi besok akan disampaikan langsung oleh Pak Ketua Umum ya. Tetapi bahwa persoalan bakal calon wakil presiden itu kita bahas secara intens ya. Karena kan memang Capres berkali saya sampaikan hari ini relatif nama-nama itu tidak akan keluar ya. Pertiraan kita dari nama Mas Ganjar, Mas Anies, dan Pak Prabowo. Karena tiga nama inilah yang memiliki elektabilitas tertinggi berdasarkan survei. Hanya kalau kita berbicara tentang bakal calon presiden ini yang masih akan menjadi pertarungan yang lebih seru sebenarnya dalam tiga sama dengan enam bulan ke depan. Karena memang pendaftaran bakal calon presiden ini nanti pada saat bulan September 2023. Jadi kalau kita hitung dari hari ini ya masih empat-lima bulan lagi. Dan dinamika ke sana masih akan sangat kuat. Nah bagi P3 sendiri, RAPIMNAS memang memberikan amanat kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai dalam hal ini khususnya Ketua Umum. Untuk sebisa mungkin bakal calon wakil presiden yang kita ajukan itu bukan hanya sekedar sebisa mungkin ya. Tetapi memang RAPIMNAS mengamanatkan agar bakal calon wakil presiden ini berkata AP3. Artinya memiliki kartu tanda anggota AP3. Kenapa? Karena tadi kesejarahan yang disampaikan oleh Pak Mardiono. Begitu pun kalau berbicara misalnya dalam konteks yang tadi Anda sebutkan ganjar di Jawa Tengah memang memiliki wakil kader Partai Pesatuan Pembangunan yaitu Bu Siasin Maimun Zuber. Oke mas artinya berarti mutlak begitu ya harus kemudian kader berkata AP3 yang kemudian harus bersama dengan siapapun calonnya. Kalau hari ini kemudian publik akhirnya menafsirkan ini adalah ganjar. Yang pasti RAPIMNAS mengamanatkan berkata AP3 untuk bakal calon wakil presiden dan dalam kacamata kami itu hal yang wajar karena memang setiap partai politik menginginkan kader terbaiknya untuk bisa duduk. Karena kita berbicara satu all out-nya sebuah partai politik kalau kadernya sendiri yang dicalongkan. Yang kedua memang aspek kesejarahan itu tidak bisa dipungkiri. Yang ketiga kita juga berbicara tentang total effect ya kalau kita berbicara kelangsungan hubungan atau koneksitas antara pil pres dengan pilek yang dilaksanakan bersamaan di tanggal 14 Februari 2024 nanti. Baik, Mas Romi ini artinya apakah kemudian pengumuman capres, capres termasuk adalah soal pengumuman nama Sandiaga Uno menjadi kader P3 yang Anda katakan tadi bisa menjadi saham seri A yang kemudian diincar oleh P3 Mas? Yang berhak menyampaikan ini nantinya Pak Ketum, saya tidak akan mendahului Pak Ketum untuk menyampaikan besok ya. Oke, kalau begitu ketika Anda mengatakan tadi juga kotel effect akan ada harus calon sendiri supaya kemudian mengerek elektabilitas partai Anda apakah kemudian ada nama lain misalkan hari ini ketika kita tidak bicara Sandi misalkan? Ya, nama-nama yang disampaikan oleh para peserta memang cukup beragam, bahkan lebih beragam daripada calon presiden ya tentu karena kawan-kawan mengikuti isu capres ini kan cukup lama dan nama-namanya tidak bergeser dari tiga nama yang tadi sudah saya sebut kalau kita berbicara tingkat elektabilitas. Tapi kalau untuk bakal calon wakil presiden ini memang kearifan lokal lebih menonjol. Ada nama-nama yang tentu misalnya berbasis pada politik aliran ya sejarah panjang P3 yang dilahirkan dari Nahdlatul Ulama misalnya nama-nama seperti Gus Yakut, ada Gus Yahya, Ketua Umum Pengurus Besar NU sekarang, ada Gia Syahid Agil, ada Bukovifah misalnya di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kemudian nama-nama yang memang digandrungi dan memiliki modal sosial yang kuat seperti Pak Sandi yang memang sudah lama melakukan pendekatan ke P3. Bahkan Pak Erick Thohir juga memiliki intensitas yang sama dengan Pak Sandi melakukan pendekatan ke P3. Belum nama-nama lain lagi. Yang kita juga melihat itu memiliki mahne tersendiri. Tetapi sekali lagi bahwa pada akhirnya kan kita harus mengambil keputusan dan itu yang nanti akan disampaikan oleh Pak Margiono besok. Oke, berarti kalau nama seorang Sandi akan masuk ke P3 dan dicalonkan sebagai wapres, otomatis akan mengerek kotel efek dari P3 itu sendiri? Begitu nggak sih ya? Saya tidak memastikan nama Sandi ya, karena yang berhak menyampaikan kepastiannya tentu adalah Ketua Umum yang memang sudah menyampaikan jadwalnya besok. Oke, tapi kalau dilihat dari sejumlah nama yang kemudian Anda sampaikan, tadi ada kemudian nama populer mengatakan Sandi, ada kemudian Erick Thohir, apakah kemudian semua nama tadi juga mempunyai efek ekor jas yang sama? Nama-nama yang saya sebutkan itu nama-nama yang memang dalam kacamata wilayah-wilayah di seluruh Indonesia memiliki karakter yang beririsan dengan Partai Persatuan Pembangunan. Karena karakter partai ini adalah karakter religius dan karakter Islam moderat yang memang mau tidak mau, kalau kita menilik kepada rekam jejak nama-nama yang tadi saya sebutkan, mereka ada di wilayah itu. Jadi siapapun yang nama-nama itu yang nanti pada akhirnya berdasarkan pembicaraan kami, tentu dengan Partai Politik yang mengusung bakal Capres yang kita umumkan besok, itu tentu merupakan nama yang memang karakternya sesuai dengan kita di satu sisi, tapi di sisi yang lain bisa diterima juga oleh Capres dan Partai Politik yang menjadi mitra kerjasama kami. Baik, artinya kalau kemudian saya ingin lebih spesifik lagi Mas Romy, apakah yang berkarakter memang religius, yang kemudian tiga nama pertama Anda sebutkan, atau dua nama populer yang kemudian potensi diterima oleh partai atau kemudian calon yang nasionalis ini akan lebih terbuka peluangnya? Ya, sejak awal ketika kita berbicara P3 mengajukan diri sebagai mitra koalisi atau mitra kerjasama politik, itu memang didasarkan kepada pilar bangsa ini yang memang dibangun di atas dua pilar besar, yaitu nasionalisme dan religiusitas. Dan ini yang kita pandang merupakan pakem bangsa ini. Seperti yang selalu saya katakan di banyak kesempatan juga, bahwa ketika Bung Karno mengambil Bung Hatta dulu tahun 1945, bukan hanya sekedar karena Bung Hatta mengerti ekonomi dan lulusan Belanda, tetapi karena Bung Hatta juga putra seorang murcik torikoh di Sumatera Barat. Dan kita lihat bahwa inilah yang membungkus bangsa kita hari ini sampai kapan-kapan nanti. Karena itulah dalam kacamata P3 melalui Rapat Pimda Nasional ini, kami tegaskan bahwa politik Amar Ma'ruf Nahi Nungkar, sosok seorang yang religius, yang memang memiliki kecenderungan sama dengan mayoritas bangsa Indonesia, ini merupakan sosok yang kita akan ajukan nantinya. Dan harapan kami tentu, karena ini juga merupakan bahan dari pembicaraan kita dengan mitra kerjasama politik kita, ini bisa diterima dan menjadi pasangan ideal ke depan untuk bangsa ini. Oke, berarti kalau kemudian kita tarik lebih populer, itu akan lebih besar ya peluang kriteria untuk bisa masuk dalam partner atau koalisi Anda nanti? Betul. Oke, ini kemudian juga menarik, ternyata sepertinya nada nostalgia bukan hanya kemudian P3. Sekjen PDP Hasil Kristianto juga mengatakan dan sedikit bernostalgia begitu soal Mega dan Hamzahas. Apakah kemudian ini akan juga lampu hijau, pintu yang sama terbuka begitu Mas Romi? Iya, kalau kita berbicara lampu hijau, tentu pastinya ya setelah kita bertemu dengan mitra koalisi kita secara resmi, meskipun komunikasi-komunikasi politik itu terus berjalan, karena kan politik itu bukan berada di ruang hampa. Saya berkomunikasi dengan para pimpinan partai-partai tersebut, kita juga, Pak Ketua Umum juga berkomunikasi, jadi semuanya berkomunikasi secara lancar. Tapi sebagai sebuah institusi, tentu hasil keputusan ini akan kita sampaikan secara resmi kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai tersebut. Dan ini yang nanti akan kita kerucutkan menjadi sebuah pasangan tentunya, Capres dengan Cawapres. Oke, berarti kalau kemudian saya simpulkan dari pernyataan Anda, nama Cawapres dari P3 akan disampaikan langsung kepada Capres dari partai yang bersangkutan. Artinya tidak akan melalui KIB begitu Mas? Langsung akan sudah misalkan dengan Ganjar, PDP langsung disampaikan ke sana? Begini, untuk KIB sampai dengan komunikasi terakhir malam ini, hari Kamis rencananya para Ketua Umum KIB akan tetap bertemu untuk menyampaikan secara resmi update kondisi partai politik masing-masing. Karena memang di KIB, di salah satu poin biagam koalisi, itu disebutkan bahwa kita memang menghormati dan tidak mencampuri urusan dalam negeri partai politik masing-masing dalam bangun komunikasi politik. Nah, saya juga ingin menegaskan bahwa bubar tidak hanya KIB, itu juga bergantung kepada sikap partai-partai politik yang ada di situ. KIB akan berjalan terus, manakala kemudian ternyata muara Capres yang kita dukung itu sama. Dia baru akan berhenti atau bubar ketika kemudian salah satu di antara anggota KIB memiliki pilihan politik calon presiden yang berbeda. Mas Romi, artinya ketika misalkan Golkar dan PAN tidak sesuai dengan keputusan Rapinas P3 soal Capres dan Capres, artinya P3 akan berjalan sendiri begitu ya dengan mitra yang baru, yang tujuannya si Capres itu tadi? Kami memiliki optimisme bahwa pada akhirnya KIB nanti juga akan memiliki pilihan politik yang sama. Kami memiliki optimisme, tapi tentu terpulang pada kedaulatan PAN dan Golkar dalam memutuskan itu. Tetapi sejauh ini komunikasi-komunikasi politik yang kami bangun sepertinya mengarah kepada bakal calon presiden yang tidak berbeda dengan pilihan partai persatuan pembangunan. Oke, tapi tetap begitu ya. Akan tegak lurus pada hasil Rapinas pun kemudian Golkar dan PAN ini tidak sama walaupun KIB ini paling tidak kita bisa bicara satu tahun sudah terbentuk begitu. Betul, karena apapun sebagai sebuah partai politik kami harus mengambil sikap dan sekali lagi dalam politik pengambilan keputusan tentang pilihan politik itu soal momentum. Dan kita melihat bahwa momentum ini lebih cepat, lebih baik karena itu memberikan pesan yang jelas kepada seluruh bakal calon anggota legislatif kita yang memang akan kita daftarkan antara 1 sampai 14 Mei ini tentang siapa bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden kita. Agar mereka juga memiliki kepercayaan diri di dalam mereka melakukan sosialisasi bukan hanya dirinya, bukan hanya partainya, tetapi juga bakal calon presiden dan wakil presidennya. Berarti juga ada kemungkinan P3 tidak akan bersama Golkar dan PAN begitu ya Mas? Jika berbeda? Kemungkinan itu ada saja, tetapi kan pastinya tentu kita menunggu sikap final dari PAN dan Golkar. Kalau P3 kan memang sudah difinalisasi dalam rapi menas sepanjang hari ini sampai malam hari ini. Oke, berarti juga ada kemungkinan ketika tidak bersama PAN dan Golkar P3 akan bersama koalisi yang memang sudah mencapai 20% begitu ya? Betul. Apakah kemudian dengan PDIP? Saya kembali bertanya itu. Saya tidak ingin mendahului ketua umum di dalam menyampaikan keputusan rapat pimpinan nasional ini karena memang ketika kita melaksanakan interview atau wawancara ini pun keputusan rapi menasih ini tengah diketik. Jadi saya tentu tidak bisa mendahului keputusan rapi menasih ini. Oke, baik-baik. Ini ada hal menarik juga setelah diumumkan capres PDP kemarin. Kemudian salah satu yang cukup bergerak cepat adalah ketomom Partai Green Rapopo Subianto yang kemudian didorong banyak pihak untuk bisa bergabung dengan Ganjar menjadi capresnya. Apakah ketika skema itu misalkan ada, P3 akan ada di barisan itu nanti Mas Romy? Kami tidak ingin berandai-andai ya. Karena memang Pak Prabowo sampai dengan setelah pertemuan di Solo dengan Pak Jokowi sebagai salah seorang, ya saya katakan Pak Jokowi super opinion leader kita, Pak Prabowo masih menegaskan beliau mau ngeju sebagai calon presiden. Tapi apabila kemudian di depan sana ada proses penggabungan, misalnya Pak Prabowo kemudian bergabung di dalam koalisi yang besar, sehingga kemudian bahkan bisa-bisa calon presiden dan warga presiden itu hanya dua pasang atau malah mungkin tunggal ke depannya, ya kenapa tidak? Karena semuanya kan untuk kemajuan dan kesatuan bangsa kita. Oke, kalau dengan skema itu berarti P3 tidak akan ngotot lagi soal saham seri A tadi, begitu? Oh tetap, tetap. Kalau soal pemegang saham seri A ini kan saya katakan bahwa kita ingin menjadi bahagian dari capres pemenang dan capres pemenang. Bukan hanya sekedar mengusung atau katakanlah bergabung di putaran kedua atau di putaran ketiga, begitu ya. Tetapi sejak awal kita ingin memastikan berdasarkan analisis ilmiah, berdasarkan upaya Dewan Pimpinan Pusat Partai menyerap aspirasi seluruh wilayah dan cabang partai, bahwa yang kita pilih ini memang insya Allah merupakan istihad politik yang bisa dipertanggungjawabkan, mendapatkan kemenangan nantinya. Oke, baik-baik. Oke, terakhir Mas Romy, saya konfirmasi ulang. Berarti akan diumumkan esok Rabu dan disampaikan langsung begitu ya kepada capres atau kemudian tujuan dari P3 itu? Betul, akan disampaikan oleh ketua umum insya Allah selepas duhur besok. Bersamaan dengan pasaran yang digelar oleh P3. Oke, baik. Kami akan tunggu siapa kemudian yang menjadi capres pilihan P3, termasuk siapa capres yang kemudian akan diusung P3 untuk bersama-sama di Pilpres 2024 mendatang. Terima kasih. Mas Romy, Romah Rumursi, Ketua Majelis Pertimbangan P3 telah bergabung bersama kami. Selamat malam. Salam sehat selalu, Mas Romy. Assalamualaikum.